Pahlawan dan Kaisar Jilid 22. Suara ledakan dari tapak hebat mereka semua sepertinya berbuah hasil dengan cukup baik. Ini terbukti ketika cahaya terang berwarna emas itu telah meredup kembali. Di tanah berumputan terlihat sebuah benda besar yang telah berserakan dan bau amis darah sungguh terasa di penciuman setiap orang. Para penyerang ternyata terdiri dari 17 orang. Kesemuanya lantas melihat ke arah sasaran mereka. Begitu mereka sudah mencari sesuatu di tanah yang bercampur cairan berwarna merah darah. Tiada seorang pun yang tiada kaget melihatnya. Kontan tanpa banyak bicara, ke-17 orang langsung melihat ke atas ataupun ke samping secara cepat. Apa yang kalian cari? Terdengar suara seorang wanita yang merdu. Tetapi ke-17 orang seakan tiada percaya sepertinya menjadi orang yang linglung. Mereka berpaling kesatu sama lainnya. Ada yang berpaling dengan teliti melihat setiap sudut yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Setan. Terdengar suara seseorang di antara 17 orang yang kelihatan cukup gemetaran. Aku berada di belakangmu. Kembali suara itu terdengar. Lantas tanpa aba-aba, kesemuanya kontan berpaling ke belakang untuk melihat apa yang terjadi. Gerakan para pendekar bukanlah gerakan normal, kesemuanya adalah pesilat yang tangguh sekali. Tetapi meski gerakan mereka sangat cepat, tetapi terlihat di sini tiada satupun yang bisa menangkap dari mana suara itu berasal. Bersamaan dengan berpalingnya mereka, lantas tanah tempat penuh darah langsung bergetar hebat sekali. Tetapi sayangnya, sebelum mereka yang mengelilingi tempat tersebut hendak berbalik ke belakang. Kesemuanya lantas telah terpental oleh sebuah hawa energi yang luar biasa dasyat ke depan. Sungguh indah jika dilihat secara serentak. Kesemua pendekar melayang ke segala arah, karena tadinya mereka sempat berkumpul mengelilingi tanah yang penuh darah tersebut. Kesudahannya, ada yang menabrak pohon hingga tumbang. Ada pula yang terpental sungguh jauh ke belakang. Singkatnya, kesemuanya telah terluka dalam sangat parah. Siapa kalian? Kenapa semuanya menguasai tapak Buddha? Kalian berasal dari India tutur si topeng yang tadinya ternyata muncul dari dalam tanah. Bajunya yang serba putih telah cukup menyeramkan jadinya. Bercak darah yang berbawa mis telah memenuhi hampir semua pakaiannya. Tetapi tiada orang yang menjawab pertanyaan wanita tersebut, melainkan semuanya melakukan hal yang sama secara serentak. Mereka mencabut sesuatu benda yang panjangnya hanya 4 inci dari dalam kantung celana. Lantas dengan cepat pula, kesemuanya menggunakan benda yang tipis dan kecil itu untuk diarahkan ke leher masing-masing. Dengan secepat kilat juga, kesemuanya lantas roboh. Kontan terkejut, si topeng berniat menghentikannya. Namun sudah terlambat, tiada satupun orang yang mampu dicegahnya. Saat dia menuju untuk melihat satu persatu, kesemuanya telah tidak bernyawa. Luka di leher kesemuanya sungguh panjang dan dalam, darah bercucuran dengan dras sekali seakan disemprotkan. Tetapi si topeng tiada menyerah, dia berusaha membuka satu persatu topeng dari 17 pendekar aneh tersebut. Ternyata memang benar perkiraannya, sebab kesemuanya memiliki wajah yang cukup asing. Sepertinya mereka semua adalah benar berasal dari India. Si topeng yang terdiam menyaksikannya, beberapa saat terlihat menunduk dan berpikir saja. Sungguh aneh. Kenapa banyak pendekar India, Persia yang sampai kemari? Apa tujuan mereka sesungguhnya? Betul adalah hal yang sangat aneh sekali. Begitulah si topeng berpikir tiada habis. Namun, tiada lama terlihat dia membuka topengnya. Sebuah wajah yang cantik luar biasa terpampang segera seiring terbukanya topeng yang menyeramkan tersebut. Keanggunan dan kecerahan wajahnya tiada berubah sama sekali. Matanya yang sungguh indah seakan membuat dunia menjadi surga bagi siapapun yang menatapnya. Ternyata wanita yang bertopeng selama satu tahun terakhir tiada lain adalah Wu Yunying, istrinya Xiajieji. Kemudian terlihat dia tetap berjalan ke arah barat meski kuda putihnya telah mati dengan tubuh berserakan. Berjalan beberapa saat, Yunying terlihat kembali berpikir. Tetapi apa yang dipikirkannya kali ini tidaklah sama dengan tadinya. Dimanakah dia sesungguhnya? Sampai sekarang di daratan Cina betul belum ada kabar beritanya. Betul aneh. Apakah terjadi sesuatu dengannya? Hektometer. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi. Semua perkataan dalam lubuk hatinya seakan membuat bibir yang mungilnya terasa mengemaskan karena apa yang sedang dipikirkannya itu hendak dikeluarkan melalui bibirnya. Kembali ke Persia. Sebelah barat laut dari daerah selatan tempat tinggal Jaiji dan Yumei semenjak satu tahun yang lalu. Kakak kelima. Apakah benar terletak di sebelah sini tutur Yumei yang sudah lima hari menempuh perjalanan bersama Jaiji? Jaiji yang mendengar perkataan Yumei tidak langsung menjawabnya. Tetapi dia menunjuk dengan jarinya ke depan. Lihatlah di sana adik kecil. Yumei berpaling ke sebelah barat, yaitu arah yang ditunjukkan oleh Jaiji. Mereka berdua berada di tebing yang cukup curam ke bawah. Arah yang ditunjukkan Jaiji seakan-akan terlihat sebuah hawa. Sebuah hawa yang seakan-akan berwarna ungu keluar dari daerah hutan yang sungguh lebat luar biasa itu. Apa benar? Apakah terlihat sama dengan hutan misteri? Tanya Yumei kemudian kepadanya. Jaiji menggelengkan kepalanya. Daerah hutan misteri di Mongolia kuno jelas terlihat berbeda karena tiada hawa ungu. Mungkin juga hawa ungu di sini adalah hawa yang melindungi daerah di hutan sana. Karena di Tong yang dulunya juga ada hawa semacam ini di makamnya Ksufen. Kalau begitu, marilah kita melihatnya, tutur Yumei sambil tersenyum. Jaiji langsung melarikan kudanya diikuti oleh Yumei dengan cukup cepat mencari daerah turunan. Tetapi setelah dikelilingi beberapa saat, tiada tempat yang bisa lagi dilewati dengan berkuda. Oleh karena itu, keduanya tentu turun dari kuda masing-masing. Sambil berjalan kaki, keduanya berniat menyusuri tempat tersebut. Perlu waktu sekitar 4 jam lebih juga untuk mendekati tempat yang tadinya ditunjuk oleh Jaiji. Sekarang, keduanya sudah berada di tanah perhutanan yang luasnya sungguh luar biasa. Jelas sangat berbeda dengan keadaan hutan misteri yang hutannya tidak seberapa lebat itu. Hawa di sana telah terasa cukup dingin, selain itu bisa dikatakan cukup menyeramkan. Meski hari sedang siang-siangnya sekitar jam 2-an. Tetapi matahari yang nantrik tidak mampu menembus wilayah hutan yang lebat itu. Keadaan di sana sedang temaram-temaramnya. SS SS STTT Sepertinya ada orang di depan sana tutur Yumei pada Jaiji. Jaiji hanya mengangguk dengan pelan. Dengan tidak menarik atau menghembuskan nafas secara kencang, Keduanya berjalan sungguh pelan dan hati-hati. Tidak lama, keduanya mencoba berlindung di sebuah pohon yang cukup besar dan tinggi. Dengan mengintip, keduanya melihat ke sebuah tanah rumputan yang lapang. Di tengah, terlihat pemandangan yang cukup panah dan belum pernah disaksikan Jaiji maupun Yumei. Sebuah benda besar yang terbuat dari batu dan berbentuk persegi terpampang kokoh sekali. Sementara itu, sepertinya dari 8 penjuru angin batu besar terdapat batu persegi yang lebih kecil yang tentu jumlahnya adalah 8 sesuai arah metu angin. Yang cukup panah lagi adalah di sekitar tanah rumputan terdapat 18 benda berbentuk kotak kecil terbuat dari batu sebesar segenggam tangan yang bentuknya satu sama lainnya adalah tidak sama. Sebuah pemandangan yang kurang masuk akal bagi siapapun yang melihatnya. Di bawah ini adalah gambar sederhana diagram tersebut. Kotak batu, kotak batu, kotak batu, kotak batu, kotak batu, batu besar kotak batu. Kotak batu, kotak batu, kotak batu. Selain itu, terdapat 18 buah batu segenggam tangan yang mengelilingi semua kotak batu, lalu Jiji segera melihat ke samping ujung. Ternyata di sana memang telah berkumpul lumayan banyak orang, mungkin jumlahnya hampir 20 orang lebih. Dari pembawaan mereka, jelas adalah para persilat. Rata-rata kesemuanya menyandang senjata di pinggangnya, baik pedang, golok ataupun, toya pendek, cemeti dan lainnya. Semuanya terlihat sedang berbicara satu sama lainnya dengan suara yang lumayan pelan dan serius. Benda ini belum pernah dilihat siapa saja. Sungguh sebuah format yang aneh sekali, bagaimana jika kita mencobanya? Betul. Tidak mungkin setelah sampai di sini, kita tidak melakukan apapun, tutur suara mereka satu persatu. Tetapi semuanya tidak mengeluarkan suara yang keras. Yang mampu mendengarnya dengan baik adalah Yumei saja. Dia tahu bahwa Jiji tidak mampu mengeluarkan pendengaran istimewanya lagi. Maka dengan berbisik sungguh pelan, Yumei memberi tahu apa yang dikatakan mereka kepada kakak kelimanya. Tidak lama, seorang persilat yang berperawakan tinggi dan kurus telah muncul ke arah batu besar. Dia diikuti tiga orang yang lainnya. Hektometer. Batu ini sungguh aneh. Tetapi sungguh besar kemungkinan adalah tempat masuk dari linki, tutur pendekar yang tinggi kurus tersebut. Kita coba saja. Di samping terdapat batu yang bisa diisi ke kotak delapan mengelilingi batu besar. Tetapi kesemuanya mempunyai corak yang cukup aneh. Lalu di mana harus dimasukkan? Sepertinya benda seperti begini pernah kulihat. Tetapi tidak kuyakinkan sepenuhnya, tutur seorang yang bersuara cukup bijaksana. Orang ini berperawakan tinggi, matanya bagai burung elang. Dia memiliki kumis yang panjang serta jenggot yang indah. Jieji yang mendengar seseorang berbicara, langsung saja menoleh. Dia mengenali pria yang barusan berbicara itu yang tiada lain adalah Kamus Kung Fu, Yanjiao. Lalu format apakah sesungguhnya ini tutur seorang yang lainnya yang berada di sampingnya? Ini adalah format 98 dari Iblis Sejagat di zaman kuno. Namun tidak kuyakinkan sepenuhnya, sahutian Jiao. Jieji yang mendengar bisikan Yumei, segera memutar otak. Dia mengingat kembali sesuatu benda yang pernah dilihatnya di Koguryo. Sebuah buku kuno tentang Iblis Sejagat. Dia menutup matanya sambil berkonsentrasi untuk mengingat. Dalam pikirannya terbersih sesuatu hal yang sudah dilupakannya sejak lama. Yumei yang melihat ke arah Jieji yang sedang berkonsentrasi, lalu tersenyum manis. Tidak lama kemudian, dia menanyai kakak kelimanya dengan cukup pelan. Kakak kelima, pernahkah kamu melihat hal seperti ini? Jieji lantas membuka matanya. Dengan berkata pelan, Jieji menjawabnya. Ini tiada lain benar adalah format dari Iblis Sejagat. Atau bisa disebut sebagai 72 Iblis dengan kerajaannya. Yumei segera tidak habis pikir mendengar kata-kata kakak kelimanya. Kembali dia menanyainya. Aneh. Sungguh aneh. Kenapa diagram di sini dibuat sesuai kerajaan Iblis yang terdiri dari 72 makhluk itu? Ini pun betul tidak ku ketahui. Tetapi untuk membukanya, aku tahu caranya. Hanya saja, tidak mungkin kita keluar untuk memberikan mereka jalan keluar. Kita tunggu saja di sini. Oyea adik kecil, kamu tahu bagaimana kera memasukkan batu yang berjumlah 18 biji itu ke 8 kotak di samping tutur Jieji Seraya menanyainya dengan suara yang masih sangat pelan. Yumei mengangguk pelan sambil tersenyum manis sekali. Jieji yang melihat tingkah adik kecilnya, kontan tersenyum manis juga. Ternyata Yumei memang seorang gadis yang sangatlah cerdas, dengan melihat sekali saja. Dia sudah mampu memecahkan arti dari format yang sesungguhnya memingungkan sekali itu. Kembali, keduanya melihat ke arah para pesilap tadinya. Pemuda tinggi kurus telah terlihat mengambil sebuah batu kecil di samping luar. Dilihatnya dengan cukup serius bentuk batu itu. Ternyata di sini tergambar sebuah ular dengan kepala dua. Lalu dengan berjalan perlahan, dia memasukkan ke kotak batu yang cukup besar itu. Dengan letaknya batu pertama, tiada sesuatu yang sungguh berbeda. Lantas, dengan mengambil batu lainnya dia mencoba memasukkan lagi ke kotak lainnya yang totalnya berjumlah delapan. Ketika dia telah berhasil meletakkan kotak batu segenggam tangan itu ke kotak terakhir. Sebuah fenomena yang menggetarkan hati setiap orang segera muncul. Hawa ungu yang di sekitarnya seakan berkumpul dengan luar biasa cepat ke pemuda tinggi kurus itu. Kesemua pesilat, Jieji dan Yumei yang menyaksikannya sungguh terasa merinding bulu kuduhnya. Sementara itu, pria kurus tinggi tadinya terlihat mematung. Kedua mulutnya ternganga keluar. Kakinya dan seluruh tubuhnya bergemetaran dengan sangat hebat luar biasa. Melihat penampakan seperti itu, para pesilat di sampingnya yang cukup jauh langsung beranjak untuk menolongnya. Tetapi malah kamus kungfu, Yan Jiao segera berteriak keras untuk menghalangi. Jangan kalian dekati dia. Ini racun pemusnah raga. Mendengar apa teriakan Yan Jiao, kesemua pesilat lainnya tentu terkejut sangat luar biasa. Tiada perlu waktu lama. Orang yang terhisap hawa ungu tersebut langsung roboh. Tubuhnya meski masih gemetaran, matanya melotot, dari tujuh lubang inderanya keluar darah dengan perlahan. Darah berwarna merah biru segera telah membasai semua wajah dan muka pria itu. Para pesilat yang berada di sana juga merinding tidak karuan melihat temannya yang telah diambang kematian. Bahkan beberapa sampai terlihat menutup mukanya karena ngeri menyaksikan. Dengan sebuah teriakan terputus, pria tinggi kurus telah tiada bernyawa. Tetapi fenomena ini tidak berhenti sampai begini rupa. Dengan tuasnya si pria, hawa ungu kembali berpendar ke seluruh penjuru dan kembali membungkus. Jiao Jiao tentu menyaksikan dengan sangat jelas kesemuanya. Sesaat, di wajahnya terlihat kemurungan. Beberapa kali, terdengar dia menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Yumei menyaksikan sikap kakak kelimanya, menanyainya. Betulkah ini racun terhebat di jagad persilatan? Racun pemusnah raga itu Jieji menganggukan kepalanya pelan sambil menatap lurus. Sesaat, pemandangan di tengah lantas telah berubah kembali. Tanah di tengah seakan berbalik sekali dengan berputar. Getaran di sekitar tiada keras, melainkan lemah. Bersamaan dengan sinar rungut terang, pemandangan di tengah telah berbeda. Ketika sinar rungut terlihat memancarkan sinar, para persilat berusaha untuk menutup matanya. Bahkan terangnya sinar setan itu, Jieji yang berdiri cukup jauh juga menutup metu dengan tangan bajunya. Namun kejadian sinar itu hanya berlangsung sungguh sesaat saja. Tidak lama, keadaan di sana telah biasa kembali. Tetapi yang anehnya adalah mayat pria tinggi kurus telah menghilang dari sana. Semua persilat yang melihatnya, kontan terkejut luar biasa. Tidak sedikit dari mereka berkeringat dingin menyaksikan pemandangan di depannya. Jieji juga tidak habis pikir bagaimana mayat pria itu bisa hilang. Tetapi sambil tersenyum, Yumei membisikinya. Tadi aku melihat tanah terbuka dengan sangat cepat sekali ketika sinar rungut muncul. Pria itu telah ditelan tanah di tengah. Jieji melihat Yumei sambil tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya semenjak Jieji tidak mampu lagi mengeluarkan energinya sedikitpun karena imbal balik energi itu bisa melukainya secara parah, maka tidak pernah dia ingin berusaha melihat apa yang sedang terjadi. Jika dalam bertarung, Jieji mengeluarkan tenaga dalam tanpa imbal balik, maka dia masih bisa bertahan. Tetapi adalah hal yang sangat mustahil jika bertarung dengan seseorang yang cukup jago, bagaimanapun dia harus melayani lawannya lebih dari sejurus. Oleh karena itu, imbal balik energi harus dilakukannya. Singkatnya, jika bertarung Jieji sanggup mengalahkan lawannya dengan tenaga dalam sekali nafas teranpah menarik kembali, maka dia tidak akan terjadi apa-apa hal. Hal ini disadarinya ketika dia menerima siksaan dari Teng-Teng dari Partai Bunga Senja di penjara bawah tanah partainya. Memang tidak pernah dia mengerahkan tenaga dalam untuk menahan siksaan selama tujuh bulan itu. Tetapi ketika si nona muda yang sadis telah menghentikan kegiatan siksaannya. Dengan sekali hembusan tenaga dalam, Jieji telah pulih 50%. Maka meski dia sering disiksa setidaknya dalam seminggu sekali, dia masih bisa tahan. Chuan Yan Jiao, apakah Anda mempunyai solusi untuk membukanya tutur seorang pesilat setelah lama mereka terpaku? Di sini kita tidak mempunyai petunjuk sama sekali. Tetapi jika kita menuju ke barat terujung, maka mungkin buku 72 iblis bisa kita dapatkan, Tutur Yan Jiao menjawab sambil memegang kumis indahnya itu. Baiklah. Jika begitu, kita pergi saja dari sini. Bagaimana? Kita ke barat dahulu, jawab seorang pesilat yang tidak dikenal tersebut. Kesemuanya langsung mengiakan. Mereka langsung saja beranjak dari tempat nan aneh ini. Cukup lama, sengaja Jieji dan Yumei membiarkan mereka benar pergi jauh terlebih dahulu. Baru Jieji membuka suara. Ketika Ksue Hong, sesepuh tua dari Mongolia Kuno memberitahuku bahwa aku harus ke sebelah barat terujung. Sekarang benar telah ku mengerti. Yumei yang mendengar kakak kelimanya, segera menanyainya. Maksud kakak kelima ada hubungan dengan buku 72 iblis? Kalau begitu, kita harus ke sana. Bagaimana? Sambil tertawa geli, Jieji menjawab pertanyaan adik kecilnya. Buku 72 iblis belum tentu ada di sebelah barat terujung. Maksud Ksue Hong telah ku ketahui dengan mendetail. Ini adalah maksud bahwa format di sini menggunakan format 72 iblis. Tetapi, bukankah aku telah kebal racun pemusnah raga? Beberapa kali ku coba tentu tidak akan membuatku kehilangan jiwa. Yumei yang mendengar penjelasan kakak kelimanya, segera saja tertawa geli juga sambil mengangguk. Lalu, seraya berjalan ke arah tengah format batu 72 iblis. Dia mengamatinya terlebih dahulu. Cukup lama, Jieji berdiri mematung saja sambil melihat sebuah batu besar yang ukurannya mungkin 30 orang dewasa. Terlihat sesaat dia telah serius benar. Sambil mengelus ke bibirnya sendiri, kedua bola matanya bergerak cukup lama. Pemikirannya saat itu juga telah berputar hebat sekali. Yumei yang berada di belakang, hanya berdiri mematung saja mengikuti gayanya. Dia tidak berani bertanya dahulu meski di dalam hatinya dia ingin sekali menanyainya. Aneh sekali, kenapa batu berbentuk kotak segenggam tangan bisa balik lagi ke posisinya tutur Jieji sambil tetap melihat ke depan yaitu arah batu besar di tengah. Tadi ketika sinarungu muncul, sepertinya di dalam tanah telah terjadi pergeseran hebat. Dan yang luar biasanya adalah kotak batu semuanya kembali ke tempatnya masing-masing setelah pria kurus tinggi itu gagal, tutur Yumei. Jieji terlihat mengangguk pelan saja membelakangi Yumei. Namun tetap dia mengkonsentrasikan dirinya untuk melihat ke arah batu besar. Tidak lama kemudian setelah melihat dengan serius, akhirnya Jieji berpaling kepada adik kecilnya sambil menanyainya. Kamu tahu apa yang terdapat dalam batu besar ini? Apakah menurutmu ada hal yang janggal adik kecil? Yumei menatapnya dengan serius, namun terlihat dia menggelengkan kepalanya saja. Menurutku, mungkin di sini adalah tempat dikuburnya wanita yang paling dicintai Kin Sihwang seumur hidupnya. Sahut Jieji sambil tersenyum tawar saja. Dari pembicaraan kata-kata Jieji, Yumei bisa menangkap maksudnya beberapa bagian. Oleh karena itu, dia menyahutinya. Kakak kelima merasa tidak enak karena telah mengganggu tempat peristirahatannya orang yang paling disayangi oleh Kin Sihwang tutur Yumei sambil serius tetap melihatnya. Jieji segera berpaling kembali ke arah batu besar, lalu terdengar suara laa nafasnya. Yumei adalah seorang gadis yang sangat cerdas, dia tahu bahwa inilah kuburan orang yang paling disayangi oleh Kaisar Kin yang paling kejam dan sadis luar biasa itu selama hidupnya. Begitu pula Jieji, bagaimanapun jika banyak orang yang berkumpul di tempat dimakamkannya Ksuven. Dia tentunya tidak akan senang. Tetapi dasar si gadis cerdas luar biasa ini selalu saja mempunyai akal. Kakak kelima tahu kenapa di sini dibuat format 72 iblis tuturnya sambil tersenyum menggoda kepadanya. Si Aji Aji yang masih galau sedikit hatinya, lantas menggelengkan kepalanya dengan pelan. Kin Sihwang bukanlah manusia biasa. Oleh karena kepandainya yang luar biasa, dia telah menciptakan ilmu yang sungguh sangat rumit yaitu ilmu pemusnah raga. Lantas, kenapa dia membuat format 72 iblis ini? Sesaat, tuturan kata-kata Yumei menyadarkannya. Lantas sesegera, Jieji berpaling ke arahnya. Dia terlihat menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Yumei terlihat mengangguk pelan sambil tersenyum. Betul kata-katamu adik kecil. Kin Sihwang tentu tiada ingin ada orang yang mengganggu makam orang yang dicintainya itu untuk selamanya. Tetapi dia sengaja membuat formatnya. Tentu menurut dia, hanya untuk orang yang pantas yang bisa membuka formatnya kembali. Bukan begitu adik kecil jawab Jieji sambil melihatnya terkagum-kagum. Yumei tiada menjawab lagi kali ini. Senyum di wajahnya sama sekali tidak terlepas. Dia terlihat menggangguk pelan sambil mengeluarkan suara gumaman. Tanpa ragu lagi, kemudian Jieji mengambil langkah keluar dari format. Dengan gerakan pelan saja, dia mengamati 18 buah batu sebesar genggaman tangan itu. Sambil mengambilnya, Jieji melihat batu kotak di tangannya sambil berpikir pula. Kotak batu di tangannya adalah bergambar manusia berkepala dua. Sedang kedua manusia yang tergambar wajahnya sangat jelek bagaikan iblis. Dicoba untuk diremasnya batu berbentuk kotak tersebut. Tetapi yang anehnya, dirasakan batu memiliki energi untuk melawan. Kontan terheran-heran Jieji segera mengurangi kekuatan remasan tangannya. Kemudian dia berpaling ke arah Yumei dengan sambil tersenyum. Yumei yang melihat sikap Jieji, lantas tersenyum. Apakah kakak kelima ingin meminjam pedangku untuk membaginya? Jieji sambil tersenyum, menggeleng perlahan. Bukan, batu ini bukan batu biasa. Meski bisa membelahnya, maka batu menjadi tiada fungsi lagi sama sekali. Aneh. Apa betul batu itu mempunyai kekuatan tersembunyi? Tanya Yumei sambil mengerutkan dahi. Jieji tersenyum beberapa lama kembali, dia mengamati adik kecilnya. Sepertinya batu kotak tiada orang lain yang sanggup membukanya kecuali dirimu adik kecil. Mendengar perkataan Jieji, Yumei seakan tiada percaya. Dia menggelengkan kepalanya beberapa kali. Betul adik kecil. Sekarang ada sesuatu yang mesti kuberikan kepadamu. Kamu segeralah duduk bersilah, sahut Jieji kepadanya. Yumei memang kali ini tidak mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh kakak kelimanya. Tetapi sambil menurutinya, dia segera mengambil posisi bersilah. Ingat dengan baik-baik adik kecil. Waktu kita memang tiada banyak. Mengenai hal ini kuharap adik kecil sanggup serius untuk menanganinya. Yumei terlihat menganggukan kepalanya perlahan, tetapi dia telah menutup matanya untuk berkonsentrasi. Air tidak pernah mengalir dari tempat rendah ke tinggi. Sifat air adalah lunak dan sangat lunak. Perlahan-lahan air menepes dari tempat tinggi meski volume air sangat kecil. Lama-lama tiada tempat yang tidak pernah tidak mampu ditelusurinya begitulah Jieji memberikan lafalan. Melalui mulutnya. Semuanya dikatakan dengan sangat pelan dan perkata dengan sangat jelas sekali. Yumei mendengarnya segera mengalami hal yang luar biasa. Penaga dalam dari pusat tantinnya seakan bergolak. Meski dalam konsentrasi tinggi, Yumei juga heran ketika dia mendapati dirinya seperti sedang disiram oleh tenaga dalam yang pelan dan padat berisi itu. Tariklah nafas pelan dan tertahan dalam tiga hitungan. Tiga hitungan kemudian, alirkanlah energi yang meluber seperti air yang pelan namun menghancurkan tutur Jieji kembali. Berulang-ulang dia memberikan lafalannya selama tiga kali pula. Setelah dia benar selesai, dia meminta Yumei untuk membuka matanya saja. Sambil tersenyum melihat ke arah Yumei, Jieji menanyainya. Bagaimana rasanya adik kecil? Yumei yang baru saja terheran, sambil membuka matanya dia menanyai kakak kelimanya. Ini adalah latihan tenaga dalam. Entah untuk apa ilmu ini kakak kelima berikan kepadaku di saat genting seperti sekarang? Hektometer, Jieji hanya terlihat mengangguk pelan saja. Lantas dia meminta Yumei kembali menutup kedua matanya. Kali ini dia memberikan lafalan lagi. Lafalan kali ini lebih rumit dari lafalan tadinya. Dia meminta Yumei untuk benar mengingatnya dengan baik. Bagaimanapun untuk orang yang nan cerdas, lafalan sebegitu tiada sempat merumitkannya. Seraya mengingat dan melafalnya dalam otaknya, gadis kecil cantik tersebut kembali mendapatkan sebuah ilmu baru lagi. Tenaga dalamnya seakan melonjak hebat keluar laksana tanggul jebol. Tetapi ketika Yumei sendiri merasa bahwa ancaman kehilangan tenaga dalam terjadi, Jieji kembali membimbingnya melalui lafalan baru lagi. Demikianlah seterusnya. Yumei diminta mengingat lafalan baru lagi sampai yang keempat kalinya. Akhirnya dalam dua jam kemudian, apa-apa hal yang perlu dilafalkannya sudah dilaksanakan dengan sungguh baik sekali. Bagaimana adik kecil tutur Jieji kemudian setelah Yumei membuka kedua matanya? Yumei terbangun dengan tubuh yang terasa sangat lafid. Sepertinya dia seakan telah tertidur bertahun-tahun. Ketika dirinya bangun, rasa capek ataupun apa-apa hal menghambat segalanya sirna. Semangatnya sungguh terbang ke langit tingkat ketujuh. Aneh sekali kakak kelima. Lafalan kakak kelima tadi membuatku seakan menjadi orang baru. Tidak disangka, tutur Yumei sambil melihat ke arah dua tapaknya yang sedikit memerah. Hektometer. Sekarang cobalah pegang batu ini, tutur Jieji kepadanya sambil tersenyum seraya menyerahkan kotak batu bergambar manusia jelek berkepala dua itu. Yumei menjemput batu itu dengan kedua tangannya. Dia juga melihat bentuk batu yang terkesan aneh ini. Sekarang, ingatlah lafalanku. Bersamaan dengan adanya tenaga dalam yang keluar. Isikanlah ke batu yang kamu pegang, adik kecil, kata Jieji. Yumei mengangguk yang telah menyatakan siap. Sambil serius, kembali dia menutup kedua matanya. Jieji langsung saja melafalkan kembali lafalan barunya itu. Yumei yang mendengar setiap kata lafalan Jieji kontan terasa perubahan luar biasa. Tenaga dalamnya seakan sedang membakar keluar hebat. Jieji juga melihat bagaimana perubahan energinya, langsung memintanya segera menyalurkan ke batu yang dipegangnya. Segera, dengan cepat energi Yumei yang masuk ke dalam kotak batu kecil itu membuatnya terpecah menjadi delapan bagian. Jieji girang mendapati hal ini, tetapi Yumei malah terkejut luar biasa. Ini sudah menjadi delapan bagian, tutur Jieji sambil tersenyum untuk meminta kembali batu yang telah terpecah menjadi delapan bagian tersebut. Lantas dengan cekatan, dia berjalan mendekati delapan batu tempat diisikan batu kecil yang berdiri kokoh. Sambil memasukkan satu seles delapan bagian ke delapan arah batu, dia terlihat tersenyum saja. Setiap batu dari delapan belas batu kotak segenggam tangan dibuat menjadi delapan bagian. Jadi totalnya adalah 144 batu kecil yang masing-masing hanya satu seles delapan bagian. Masing-masing semua kakak kelima masukkan ke delapan bagian kotak berdiri itu. Jadi tentunya ke delapan belas kotak batu segenggam tangan telah terdapat masing-masing satu seles delapan dari delapan belas kotak batu kecil kan? Tetapi yang anehnya, bagaimana kakak kelima tahu bahwa akulah yang sanggup memecahkan batu dengan tenaga dalam tanya Yumei panjang lebar kepadanya? Demikianlah penjelasannya. Delapan belas batu segenggam tangan dibagi menjadi delapan bagian masing-masingnya. Jumlahnya adalah 144 keting batu yang tidak sempurna lagi. Kemudian setiap batu dari delapan belas bagian masing-masing, 144 batu, diisi ke delapan kotak batu yang berhadapan dengan delapan penjuru matu angin. Jika semua dilakukan, maka dalam satu kotak yang berdiri akan berisi delapan belas batu yang lain bentuk gambar semuanya, tetapi yang ada hanya satu seles delapan bagian kotak batu yang terbagi saja dari setiap batu. Jiyeji terlihat tertawa kecil. Tadi aku memberikan kepadamu lafalan tapak berantai, atau ilmu telapak pemusnah raga. Tetapi yang lain dari punyaku adalah aku memberikan sebagian dari ilmu Saolin Jinggang yang pertama tadinya. Setelah itu, aku memberikan kepadamu lafalan ilmu tendangan maya padat tetapi hanya penguasaan tenaga dalam saja, dan gerakan langkah ringan tahu adalah ketika kamu menutup matamu untuk ketiga kalinya. Tetapi yang keempat adalah penyempurnaan dari ilmu jari dewi pemusnah, yaitu satu jurus. Lainnya, aku memintamu menggabungkan kesemuanya sehingga menjadi jurus tapak berantai yang baru. Jika adik kecil rajin melatihnya, maka perkembangan kungfumu akan pesat luar biasa, tutur Jiyeji dengan sabar dan panjang sambil tersenyum manis. Bukan mainnya kaget Yumei mendengarnya. Di dalam dirinya terbesit rasa senang bukan main. Dia lantas tersenyum sangat ceria menyahuti Jiyeji. Kakak kelima sungguh sangat baik padaku. Jiyeji hanya menggelengkan kepalanya beberapa saat. Sebenarnya, semenjak setahun yang lalu aku berniat memintamu mempelajarinya. Tetapi melihat setiap hari kamu terlalu sibuk, dan keadaan di sana masih cukup aman, maka tidak pernah kuungkit padamu adik kecil. Sekarang, sepertinya inilah saat yang tepat sekali. Yumei mengangguk dengan penuh semangat sekali. Lantas dengan cepat, dia mengambil batu yang lainnya kembali. Lalu dengan sekali hembusan tenaga dalamnya, dia mengalirkan energinya. Kontan batu di tangannya terpecah delapan bagian, dan dengan cepat juga dia menyerahkan kepada Jiyeji. Jiyeji tanpa ayal, langsung memasukkan dan menyusunnya sampai begitu pas sekali ke kotak yang sengaja untuk dimuatkan batu tersebut. Begitu sampai batu yang ke-144 diletakkan. Hawa ungu yang menggantung cukup tinggi, terlihat menuju perlahan ke arah tengah batu besar. Yumei yang melihatnya tentu sangat girang, setidaknya fenomena seperti demikian tidaklah sama dengan ketika si kurus tinggi melakukannya tadinya. Sementara itu, sambil menegakkan kepalanya ke arah batu besar, Jiyeji terlihat sangat serius memandanginya. Tidak perlu waktu yang lama, maka batu besar telah diselimuti sepenuhnya oleh hawa ungu yang lama-kelamaan berubah menjadi sangat pekat. Kemudian, hawa ungu telah menutupi semua batu paling tengah itu. Sehingga di depannya, Jiyeji dapat melihat bahwa sebuah bentuk batu besar telah hilang, melainkan berubah menjadi sebuah hawa energi yang berwarna ungu berdasir hebat. Setelah ditunggu-tunggu, sepertinya tidak ada lagi fenomena baru yang bakal muncul sedemikian lamanya. Hawa ungu tetap saja mendesir menggulung batu besar itu. Kakak kelima, apakah bisa membahayakan hal di depan itu? Tutur Yumei yang merasa tidak tenang hatinya menyaksikan fenomena yang sebenarnya sungguh tidak enak dilihat. Jiyeji tidak menjawabnya. Melainkan dia mencoba berjalan mendekati. Yumei yang melihat tingkah Jiyeji lantas beranjak maju juga mengikutinya. Tetapi dia dihentikan oleh gerakan tangan Jiyeji yang memintanya berhenti bergerak. Jiyeji telah terpaut sekitar satu kaki saja dengan hawa ungu yang luar biasa aneh tersebut. Namun, dia tidak merasakan apa-apa hal setelah cukup lama berdiri mematung di depan batu itu. Kakak kelima, apakah kamu sudah benar yakin? Teriak Yumei yang cukup terkejut. Jika saja Jiyeji gagal di sini, maka nyawa adalah taruhannya. Hanya ini saja caranya adik kecil. Aku harus mencobanya, tutur Jiyeji sambil membalikan badannya menatap Yumei dengan tersenyum. Yumei tahu benar, bagaimanapun dia tidak sanggup mencegah kehendak kakak kelimanya itu. Lantas dengan hati berdegup kencang, dia berusaha menganggukan kepalanya perlahan saja. Tetapi dari wajahnya tertampak buram, dahinya berkerut hebat serta bibirnya seperti bergetar-getar. Dengan bermain taruhan, Jiyeji akhirnya menempelkan tangannya ke hawa ungu membungkus itu. Begitu telapak tangannya telah menyentuh hawa ungu yang sedang berbesir. Kontan saja, semua hawa ungu terserap ke dalam tubuhnya. Yumei amat terkejut sekali menyaksikannya. Dia berniat maju ke depan, tetapi kembali Jiyeji mengangkat sebelah tangannya. Adik kecil, janganlah maju meski ada apapun hal yang terjadi padaku. Sepertinya ada orang yang sedang menuju kemari. Berhati-hatilah. Tutur Jiyeji dengan suara yang serius sekali. Memang benar. Karena Yumei tidak berkonsentrasi ke daerah sekitar sana. Dia tidak mendapati adanya suara langkah kaki yang sudah semakin mendekat. Hatinya yang kacau menyaksikan keadaan kakak kelimanya membuatnya tidak sempat lagi memikirkan hal di sekitarnya. Sekarang mendapatkan peringatan dari kakak kelimanya, dia sudah insaf. Dia merasakan sekitar puluhan pasang kaki sedang mendekati daerah mereka. Oleh karena itu, sambil berbalik ke arah suara derap kaki, dia memandang serius untuk menunggu saja. Sementara itu, hawa ungu di sekitar tubuh Jiyeji segera pecah. Digantikan dengan sinar emas yang melingkupi seluruh tubuhnya. Yumei yang memandang membelakanginya, serasa heran sekali. Sebab tadinya daerah tengah tersebut adalah ditutupi oleh hutan yang cukup lebat sehingga cahaya matahari sukar tembus. Tetapi melihat di belakangnya telah terbit sebuah cahaya emas terang, mau tidak mau dia pun terkejut. Namun sebelum dia sempat berpaling, dia telah mendapati mendekatnya cukup banyak orang di sana. Hahaha! Suara tawa panjang yang merindingkan bulu kuduk pertama kali sampai sebelum sempat terlihat orangnya. Suara ini dikenal dengan baik oleh Jiyeji yang cukup bingung mengatasi sinar emas yang sedang melingkupi seluruh tubuhnya itu. Yumei melainkan telah siap, dia mencabut pedang satria dan telah bersiap benar. Orang yang bersuara tertawa keras tiada lain adalah Huoxiang, ketua partai bunga senja itu. Jiyeji dan Yumei sudah melihat bahwa dia lah orang yang pertama sampai di daerah format 72 batu iblis ini. Tetapi, tidak lama dia diikuti belasan orang, kesemuanya rata-rata berpakaian sama. Yaitu pakaian warna hijau tua, dan mengikat kain berwarna hijau pula di kepalanya. Senjata yang dipakai semuanya adalah tombak panjang yang berwarna coklat tua dengan rumbai berwarna hijau tua juga. Sangat kontras pakaian mereka dengan tombak yang dipegang, sehingga membuat pasukan dari partai bunga senja terlihat angker. Yang membuat Jiyeji maupun Yumei terkejut adalah beberapa orang di samping yang tidak memakai baju hijau tua, kesemuanya yang terdiri dari tiga orang dikenal baik oleh Jiyeji. Apa kabar saudara Jiyeji? Terlihat seorang yang berpakaian hitam pekat dan berjalan ke arah tengah. Jiyeji mengenalinya, yang tiada lain adalah Z. H. Uksyang. Atau kakak seperguruannya W. I. Jindu. Tetapi cukup tidak habis pikir baginya, kenapa pendekar dari Tibet ini bisa bersama dengan H. Uksyang, ketua partai bunga senja. Sungguh baik sekali jawab Jiyeji datar. Tetapi bersamaan dengan jawabannya Jiyeji. Sinar remas di samping tubuhnya bergolak hebat sekali. Siapapun di sekitarnya yang menyaksikan, cukup kaget. Semua tahu bahwa sinar remas telah didapati oleh Jiyeji. Dengan segera pula, sinar remas terlihat menuju ke pusat tantiannya. Kontan sambil terkejut, Jiyeji berniat menahan laju sinar aneh itu. Tetapi bagaimanapun saking cepatnya sinar, dia tidak sanggup melakukannya. Dan begitu sinar remas merasuki dirinya. Jiyeji terlihat gemetar hebat. Seluruh tubuhnya seakan terasa hendak meledak. Penaga dalamnya sangat kacau membuyar. Tetapi, penaga dalam Jiyeji bukannya membuyar keluar, melainkan unsur energinya seakan sedang memecah satu sama lainnya. Benar dia adalah Jiyeji. Menyesal dahulu tidak kubunuh secepatnya, tutur Huo Xiang yang melihat ke arah Jiyeji yang sepertinya sangat kesakitan itu. Seorang di sampingnya adalah wanita cantik, segera menyahutinya. Mereka hanya dua orang saja, selain itu sepertinya Jiyeji tidak sanggup lagi bertarung dengan kondisi seperti demikian. Maka hanya perlu satu Nona ini yang bisa kita bereskan, tutur Nona bernama Think-Think itu dengan sorot meta penuh pembunuhan melihat ke arah Yumei. Tetapi Yumei malah tidak menyahutinya, dia hanya terlihat memasang kuda-kuda ilmu pedang ayunan dewa sambil menyamping. Kau ingin bertarung dengan siapa tutur Huo Xiang sambil tersenyum kepada Yumei karena melihatnya telah siap sekali untuk menyerang. Monyet bukan tandinganku, suruh yang wanita untuk bertarung denganku, tutur Yumei dengan dingin ke depan. Huo Xiang yang dimaki monyet tentu sangat gusar. Tetapi karena dia dimarahi oleh seorang wanita kecil saja, tidak mungkin dia meladeninya adu mulut. Bagaimanapun jika dia marah, maka wibawanya di depan para murid serta Z.H.U Xiang akan menurun. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Yumei yang melihat gaya ketua partai bunga senja, tentu dia tahu bagaimana hal yang sedang dipikirkannya. Lantas, sekali lagi dia memaki dengan suara ringan. Aku lupa. Monyet biasanya telah dihajar sekali. Tentu dia akan mencari care untuk membalasnya. Ini adalah dendam monyet bunga senja. Mendengar sekali lagi makian dari mulut nona cilik, mau tidak mau dia telah marah luar biasa. Kau belum pernah dikuliti monyet teriaknya sambil berteriak marah. Melainkan tiada ngeri, Yumei malah tertawa keras mendengarnya. Lancang mulut kau itu. Kenapa kau tertawa teriak Huo Xiang kembali dengan tidak kalah kerasnya? Sambil menghentikan tawanya, Yumei membalas perkataannya. Betul. Betul. Tidak ku sangka julukan Raja Kera telah berubah menjadi Raja Monyet. Ini diakui oleh Ketua Partai Bunga Senja sendirinya. Semua murid di sampingnya, kontan mendongkol sangat hebat. Beberapa di antaranya bahkan telah maju untuk menghajar gadis yang dinilai sangat kurang ajar itu. Tetapi sebelum mereka bergerak tiga langkah ke depan, Kelima orang tersebut kontan terpental hebat ke belakang sambil muntah darah. Semua sempat terkejut melihat terlemparnya lima orang yang tadinya ingin maju untuk menghajar Yumei. Kelimanya yang melayang menabrak pohon, tiada satu lagi yang sanggup berdiri dengan baik. Dan setelah ditilik, kelimanya ternyata telah tewas. Huo Xianglah sendiri yang membunuh muridnya sendiri yang dinilainya lancang bergerak sesuka hatinya. Sikap Huo Xiang memang sangat kejam dan sangat tangkul luar biasa. Melihat muridnya alias anak buahnya bergerak mendahulunya, tentu dia sangat marah luar biasa. Dengan satu gerakan, dia telah membunuh kesemuanya. Berbareng itu, di tengah terlihat, Giaji telah berteriak sangat keras. Tubuhnya bergetar sangat hebat sekali. Yumei adalah orang pertama yang sangat terkejut mendapatinya. Kontan dengan cepat sekali, dia bergerak mendekati Giaji. Dilihatnya Giaji telah muntah darah sangat banyak, kondisinya sangat lemah sekali. Tidak lama dia telah terhidur. Yumei yang melihat keadaan kakak kelimanya tentu tidak bisa tenang sama sekali. Nona kecil. Menyerah saja. Dengan demikian kita semua akan mengampunimu, tutur Feng Feng yang melihat kondisi pihak lawannya yang semakin tidak menguntungkan. Melainkan tiada takut, Nona kecil ini berdiri. Dia tetap siap dengan pedangnya. Hektometer. Tidak disangka adik didikan Giaji-Yaji juga sama sepertinya. Giaji-Yaji. Giaji-Yaji. Kamu betul orang luar biasa sekolong langit. Tutur Z.H. Uksiang yang melihat sikap Nona kecil cantik ini. Sebelum pihak Partai Bunga Senja maju untuk mengerubuti Yumei, terdengar kembali derap kaki yang lain mendekati dengan cepat. Pihak Bunga Senja telah tahu bahwa lumayan banyak pendekar yang akan sampai di sana. Dengan tenang tetap menatap ke arah Yumei, kesemuanya tidak mempedulikannya. Tidak ada satupun orang yang bisa hidup keluar dari sini. Huox yang terlihat sangat percaya diri sambil mengucapkan kata-katanya. Bagaimanapun, dia sangat yakin dengan latihan tenaga dalamnya yang sudah 30 tahun lebih itu, ditambah tenaga dalam nandasyatnya peinanyang alias Zheng Qian Hao. Maka tiada orang lagi di Persia yang sanggup menandinginya. Menurutnya, sekarang dengan tidak sanggupnya Giaji mengeluarkan tenaga dalamnya. Maka tandingan setimpalnya adalah Yulei Yangsu dan Zhao Kuang Yin saja. Tetapi keduanya jelas tidak berada di sini. Apalagi Yulei Yangsu tentu berada di pihaknya. Hal dalam pikirannya semua membuat dia tersenyum sangat sinis memandang ke tengah sambil menengadah. Tiada lama, sudah bermunculan kembali lumayan banyak orang di sana. Semuanya tentu adalah para persilat. Dari kera berjalan yang cukup lincah, mereka setidaknya memiliki pegangan yang cukup hebat. Rupa-rupanya, yang datang kali ini ternyata adalah pesilat-pesilat yang sebelumnya telah beranjak pergi Meninggalkan format panggung 72 iblis. Tidak seperti Huoxiang dan kawan-kawannya. Para persilat daratan Cina ini tidak dipimpin oleh seorang ketua. Entah apa maksud dan tujuan mereka semua kemari. Yang jelas, semuanya juga ingin membuka format 72 iblis di tengah itu. Betul kata-kata Anda Tuan Yanjiao. Ternyata tempat ini sudah banyak orangnya, tutur seorang pesilat yang maju paling depan. Tinggi pesilat adalah sekitar enam kaki lebih. Tubuhnya terlihat berotot kasar, dengan rambut gondrong. Matanya menonjol ke dalam membuat perawakannya angker. Sementara itu, Yanjiao yang dipanggil oleh pria ini, malah tidak menjawab. Dia hanya melihat ke arah orang di tengah. Orang yang cukup dikenalnya sedang terbaring tidak sadarkan diri. Yanjiao memang cukup heran mendapati hal seperti demikian. Jijang diketahuinya adalah pesilat nomor satu di daratan Cina. Bagaimana mungkin dia bisa terbaring tiada sadarkan diri? Apakah benar dia telah kalah dalam pertandingan yang sebentar? Sebab bagaimanapun mereka hanya meninggalkan tempat itu sekiranya tiga jam saja. Sesaat, dia melihat ke arah nona kecil di depannya yang berdiri dengan pedang istimewa dan telah siap. Tetapi ketika dipandangnya nona kecil ini agak lama, dia cukup terkejut. Perubahan wajah Yanjiao dilihat oleh Yumai, yang segera menanyainya. Kenapa Tuan memandangku dengan begitu aneh? Dan sepertinya Tuan terkejut. Yanjiao hanya diam. Di alisnya terlihat kerutan. Lantas dia maju untuk melihat dengan dalam dan menanyai Yumai. Nona kecil. Berapa umurmu tahun ini? Boleh ku tahu namamu siapa? Pertanyaan Yanjiao memang mengundang rasa gelis semua orang. Bagaimanapun Yan termasuk senior dunia persilatan, jika dia maju menanyai seorang gadis dengan menanyainya nama dan umur maka sungguh mengherankan sekali. Jika saat itu, Yan lebih muda 50 tahun mungkin adalah hal yang wajar. Sebab nona kecil ini memang sangat sedap jika dipandang karena wajahnya yang cantik serta bersinar terang. Melainkan Yumai bukannya merasa risih. Dia tetap menjawabnya dengan sopan pula. Namaku Yumai, umurku tahun ini adalah 19 tahun lebih. Yanjiao seraya menghitung jarinya seberapa lama. Kemudian dia menjawab. Maafkan aku nona kecil. Kamu terasa mirip anak kenalan lamaku. Tetapi nama dan umurmu jelas beda. Yumai yang mendengar jawaban Yanjiao, segera menanyainya kembali. Anda merasa bahwa aku mirip sekali dengan anak kenalan Tuan. Kalau begitu tentu aku bukanlah orang dimaksud. Dari Kero menghitung jari Tuan, pasti gadis kecil itu sudah jauh tahun tidak pernah berjumpa lagi dengan Anda. Selain itu, orang yang memiliki wajah yang miripkan cukup banyak. Yanjiao terkejut kagum. Dia lantas dengan penasaran menanyainya lagi. Dari mana kamu tahu bahwa Kero menghitung jariku adalah Kero menghitung berapa tahun aku tidak berjumpa dengannya. Bukan menghitung umur kamu. Jika hanya umur saja, tidak perlu Anda menghitungnya dengan jarikan. Sebab dilihat dari penampilanku, setidaknya bisa Anda tebak bahwa umurku adalah berapa. Bukankah tadi ketika Anda menanyai ku tentu sudah tahu bahwa umurku tentu tiada jauh beda dengan umur anak dari kenalan Anda? Jawab Yumei dengan tersenyum. Perkataan Yumei yang lancar dan tegas mengundang rasa kagum semua orang di sana tentunya dari kaum persilatan Cina Daratan saja. Dan yang mengakui kemampuan serta kepintaran Yumei dari pihak bunga senjah hanya seorang Z.H.U.K.S. yang saja. Dia terlihat tersenyum melipat tangan sambil mengangguk perlahan. Yanjiao sambil menggelengkan kepalanya, lantas mengatakan. Aku lupa. Mungkin sudah terlalu tua diriku ini. Teman lama ku tidak mempunyai anak perempuan. Kontan, kata-kata Yan membuat semua orang dari partai bunga senjah tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tetapi Yumei sambil marah melihat ke arah pesilat Persia, dia membentak. Apa ada yang lucu? Apa anak laki-laki ketika kecil tidak mirip dengan anak perempuan? Tuturan Yumei memang cukup masuk akal. Ketika anak kecil di Daratan Cina saat itu, cukup susah dibedakan. Karena pakaian anak laki-laki dan anak perempuan cukup sama. Selain itu, anak laki-laki kecil tetap memelihara rambut seperti layaknya anak perempuan. Pesilat Persia yang mendengar makian keras Yumei, lantas menggertakan gigi mereka. Sepertinya semua pesilat Persia tidak akan membiarkan Yumei meninggalkan tempat ini. Semua pesilat Persia takut gegabah maju, karena teman-teman mereka tadinya telah lewas dihajar satu pukulan oleh ketua mereka disebabkan dinilai terlalu kurang ajar, lantas hanya bisa merasa geram saja mendongkol hebat. Dengan diamnya semua pesilat beberapa saat. Kembali telah terbit sebuah suara. Kalian sampah dari Daratan Cina jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini. Tutur seorang kemudian dari arah belakang Huox yang setiap pesilat melihat ke arahnya. Orang yang berbicara adalah orang yang pendek. Tingginya hanya sekitar lima kaki saja, jidatnya besar. Matanya menonjol ke dalam dengan dagu yang berbentuk petak. Orang ini sangat jelek jika dilihat. Huox yang tidak bersuara, melainkan dia hanya diam saja sambil melihat buas tetap ke arah Yumei. Sepertinya Yumei betul kali ini dalam masalah besar. Ketua Partai Bunga Senja ini bahkan tiada menggeser bola matanya dari arah Yumei. Putrinya, Think-Think mengerti dengan baik maksud ayahnya itu. Melihat sikap ayahnya, lantas dia beranjak maju ke depan alihahnya. Ayo nona bau kenjur tidak tahu malu. Mari kita selesaikan sekarang. Sambil menutup suaranya, dia mengambil tombak panjang yang sepertinya telah disiapkan seseorang dari belakangnya. Memeluk pria beristri dan tidak dikenal, mengambil kesempatan dalam kesempitan itulah hal yang memalukan betul jawab Yumei dengan tertawa sinis kepadanya. Mendengar hinaan Yumei yang tepat kesasaran ini membuatnya kontan marah betul. Hawa panas telah menyebar dengan sangat cepat ke kepalanya. Tangannya bergetar, matanya terkandung sinar buas menatap gadis di depannya. Lalu tanpa banyak bicara lagi, think-think wanita nomor satu dari partai bunga senja langsung menyerang lurus dengan tombak panjangnya. Yumei yang melihat tombak hampir mendekatinya itu segera bergerak dua langkah ke samping dengan langkah sangat gemulai sekali. Lantas meluruskan pedang ke depan, Yumei menyerang pula. Sinar hijau muda yang cukup menyilaukan metu segera terlihat. Suara pedang mengoyak udara sangatlah jelas terdengar di sana. Think-think yang melihat perubahan gerakan lawannya, segera mengganti jurus. Tombak yang tadinya hanya digunakan menusuk, sekarang disambarkannya dengan tangan kiri keluar. Tetapi Yumei yang merasakan sambaran tombak mendadak, segera berputar tubuh 180 derajat. Yang jauh melihat pertandingan silat dua nona yang cantik ini, merasa kagum. Terlebih lagi dari gerakan mereka memang sangatlah gemulai. Bahkan keduanya bersilat jika dilihat oleh pesilat biasa, maka mereka mengira keduanya sedang menari. Yumei melakukan gerakan berputar setengah tubuhnya itu memang terlihat sangat beresiko. Bagaimana tidak, dalam posisi menyamping dia memutar tubuh. Maka pertahanan punggungnya lantas terbuka. Hal ini tentunya tidak disiasiakan oleh Think-think yang termasuk jago persilatan itu. Dengan gerakan menarik tombak, dia menusuk dengan keras ke arah punggung nona kecil yang cerdas ini. Tetapi, ketika Yumei belum memutarkan penuh tubuhnya, sinar merah telah terbit. Yan Jiao, Z. H. Uksiyang dan H. Uksiyang yang melihatnya tentu terkejut. H. U adalah orang yang paling cemas, ketika Yumei terlihat sengaja memperlihatkan daerah pertahanan kosong pada tubuhnya. Dia sudah tahu bahwa musuh bukanlah orang bodoh yang membiarkan tubuhnya tanpa pertahanan diserang. Tetapi ketika disadarinya, telah terlambat. Sebab gerakan nona kecil ini adalah gerakan yang cepat sekali. Metu biasa susah melihat gerakan memutar sederhananya itu. Dan benar apa yang dikira oleh mereka bertiga. Sinar merah yang keluar tiada lain adalah jurus ilmu jari pemusnah yang sangat termasyur itu. Feng Feng pernah mendapat hadiah jurus ini dari Jieji ketika dia dan dengkotnya mengacau di Saolin. Kali ini dengan sikap kaget yang sama, mau tidak mau dia memakan hadiah itu kembali. Tetapi bedanya adalah, kali ini dia sanggup memutar tombaknya untuk bertahan. Sinar merah sempat melukai tangan kirinya dengan keras. Lantas, dengan terpental nona bunga senja ini terdengar berteriak tertahan. Ketika nona ini hampir menabrak pohon, dia tertahan oleh seseorang dengan gerakan yang ringan dan kemulai menangkapnya. Dengan berputar cukup indah, dia kembali meletakkan gadis kejam itu mendarat tepat di sampingnya. Kamu tidak apa-apa? Tutur penolong Feng Feng yang tiada lain tentu adalah Hwok Xiang, seng ayahnya sendiri. Dengan mengelus pergelangan tangannya, terlihat Feng Feng geram menatap ke depan. Rupanya tulang pergelangan tangan nona cantik kejam ini telah retak. Sebenarnya gerakan tombak dari Feng Feng adalah gerakan yang luar biasa hebat. Tetapi dalam setahun terakhir, dengan meneliti gerakan tombak tersebut, Jieji telah memberitahu Yumei beberapa kali. Ilmu tombak pengejarnya watiada lain adalah ilmu yang mencari lubang kelemahan lawannya untuk bergerak menyantapnya. Tetapi, dengan gerakan jurus menipu akhirnya Yumei malah menang. Jika berbicara bertarung mati-matian dalam ratusan jurus, mungkin Yumei tadinya dalam bahaya. Tetapi dia yakin akan kemampuannya sendiri, selain itu dia sedang menggenggam pedang tajam yang hebat. Maka peluang menangnya telah lebih besar. Kau bukan tandingan gadis kecil itu, tutur seorang di samping mereka berdua. Semua orang menoleh kepadanya ketika dia berbicara. Kalau begitu betul aku akan turun tangan, tutur Huox yang membalas dengan cepat. Kau adalah ketua partai bunga senja. Mana pantas kau bertarung dengan seorang gadis kecil? Apakah kau tahu malu tutur seorang pria besar tadinya yang berasal dari pihak persilatan Cina Daratan? Mendengar kata-kata persilat kekar, Huox yang lantas tertawa terbahak-bahak. Yang jauh lantas menangkap beberapa bagian maksud ketua keji ini. Sudahlah. Pantas atau tidaknya, kita tiada seorang pun yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Huox yang lantas menghentikan tawanya. Dia tetap orang yang berbicara yang adalah Yan Jiao. Dahulu kabarnya kau adalah sahabat sejati dari ketua partai surga menari. Tetapi dia di mana sekarang? Kenapa semenjak perginya Sansulie, orang itu tiada pernah muncul lagi? Yan Jiao tidak menjawab pertanyaan ketua partai bunga senja, melainkan dia menatap ke arah Yumei. Lalu sambil tersenyum kecewa, dia mengatakan. Nona kecil. Usiamu masih sangatlah belia. Kenapa dengan berani kamu telah mengganggu ketenangan hati ketua partai bunga senja? Yumei hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bukanlah kita yang mencari masalah, tetapi masalah selalu datang mencari kita. Apa mau ketimbang habis nyawa secara sia-sia, maka lebih baik kita berusaha melawannya. Aku akan menebus satu nyawa dengan Nona ini. Bagaimana ketua partai tutur Yan Jiao yang secara tiba-tiba memberi hormat dalam keketua partai, Huoxiang? Huoxiang memang terlihat terkejut. Tetapi dia masih bisa menahan dirinya mendengar permintaan Yan Jiao. Namun, yang tidak habis pikir bagi para pesilat adalah bahwa Yan Jiao ternyata malah meminta pengampunan satu nyawa untuk gadis kecil cantik itu. Tiada yang tahu maksud sesungguhnya dari kamus kungfu, Yan Jiao. Mendengar permohonan ampunan nyawa untuknya, Yu meibukannya girang. Lantas dengan wajah yang berubah kurang senang, dia menegur. Jika Anda berpikir bahwa dia akan melepaskan dengan mengganti nyawa Anda denganku. Maka Anda terlalu naif, cuan kamus kungfu. Yan Jiao berpaling kepadanya. Tetapi sebelum dia sempat berkata-kata, dia dipotong oleh himai. Kita tiada satu orang pun yang sanggup menghindar dari bencana ini. Lantas, nyawa Anda sudah dimilikinya. Berdasarkan apa Anda memohon ampun bagiku? Yan Jiao yang mendengar penuturan yu mei yang jelas, segera menggelengkan kepalanya perlahan sambil menghela nafas panjang. Tuturnya dalam gumamam kecil. Induk harimau tiada pernah melahirkan anak anjing. Raja monyet apa yang kau tunggu lagi? Keluarkanlah gaya monyet kencing di perut mu yang terkenal itu tutur yu mei yang segera mengubah sikapnya menjadi gusar. Huo xiang yang mendengar makian yang keras dari yu mei, si gadis cantik ini kontan saja melaju sangat cepat ke depan. Tanpa teriakan aba-aba, dia menyerang dengan tapak hebat. Jurus pertama huo adalah hanya mencoba kemampuan sesungguhnya nona kecil ini. Lantas dengan gerakan mundur dua langkah, yu mei menyiapkan tapaknya untuk sengaja diadukan ke depan. Segera saja, kedua tenaga dalam beradu sebentar saja tetapi suara kedua tapak berlaga terdengar keras. Satu gerakan mudah saja membuat yu mei menyeret kaki ke belakang sekiranya sepuluh langkah. Setelah dia berdiri dengan benar, semua melihat ke arah yu mei yang terpental akibat tenaga dalam raja kera itu. Darah telah mengalir perlahan dari bibir nona cantik ini. Sungguh tapak yang hebat. Tutur yu mei menatap ke depan. Jurus tapak maya pada rupanya juga dikuasai oleh Anda tutur yang jauh sambil menatap ke. Arak huo xiang. Aku lupa memberitahumu. Sekitar sepuluh tahun lalu, Dewa Bumi pernah tinggal di sini selama dua bulan, tutur huo xiang membanggakan dirinya. Yan jauh hanya menghela nafasnya mendengarkan. Tetapi yu mei yang telah terluka dalam bukannya merasa insyaf, makin lama dia makin menjadi. Ilmu tapak maya pada tidak ada apa-apanya. Buktinya ketika bertarung dengan kakak kelimaku, dia, Dewa Bumi maksudnya, tidak menang satu seles tiga jurus dari kakak kelimaku. Ketika pertandingan beberapa tahun lalu, memang benar adalah Dewa Bumi, mana Buhirai dan Feisan bertiga mengeroyok satu orang jieji. Tetapi ketiganya sanggup dilumpuhkan oleh jieji dengan jurus tapak berantai tingkat keempat. Kau mengatakan tapak maya pada tiada apa-apanya, tetapi kenapa kau bisa kalah dalam satu jurus tutur huo xiang dengan sinis kepadanya? Itu karena kau licik, berdebah. Nona kecil ini memaki dengan sangat hebat. Layaknya dia adalah seorang lelaki yang tiada malu mengucapkan sumpah serapah yang sangat terdengar kurang ajar sekali. Mendengar makian yu mei, huo langsung tidak tanggung lagi. Dia maju dengan cepat seraya berteriak. Mulut Nona ini sungguh busuk sekali. Kali ini dengan jurus tamparan, dia berniat menampar pipi gadis cantik yang dinilainya sangat kurang ajar itu. Gerakan kali ini adalah sangat cepat, lebih cepat sekitar tiga kali dari gerakan pertamanya tadi. Semua persilat sangat terkejut melihat gerakan nan cepat dari ketua partai bunga senja ini. Sepertinya kali ini, huo xiang ingin membunuhnya dengan sesegera mungkin. Adalah yan jiao yang terkejut tiada kepalang. Dia kontan berteriak keras dengan panjang. Hati-hati. Entah ada ikatan batin apa antara yan dan yu mei, Sepertinya dia merasa sangat cemas mendapati yu mei dalam bahaya. Adalah yu mei melainkan tiada takut. Dia bergerak dengan gerakan sangat cepat juga ke arah kanan. Tetapi semua gerakan yu mei benar telah diperhatikan oleh huo xiang ketua partai ini. Ketika terlihat gerakan yu mei telah benar menyamping dari sebelah kirinya, Dia segera melancarkan tapak yang tadinya belum disiagakan. Semua melihat yu mei sekarang dalam bahaya besar. Ketika tapak terlihat hampir menyentuh dadanya. Dengan gerakan mundur selangkah sangat cepat, Nona kecil ini bergerak melingkar mebelakangi huo xiang. Kali ini huo xiang insaf. Dia tidak pernah menyangka bahwa Nona cerdik ini bisa melakukan hal seperti demikian. Dengan arah membelakangi, yu mei segera merapal jurus pedang ayunan dewa. Tetapi, ilmu ini dirapalkan lewat pedang ksatrianan tajam yang sedang dipegangnya. Dengan berbalik sangat cepat, huo lantas menggabungkan tapaknya merapat untuk menangkap pedangnya garis kecil. Sep, pedang benar tergenggam sangat baik oleh kedua telapak huo yang menyerempet di samping pedang. Tetapi, ketika pedang digerakkan dalam gerakan nan cepat ini, pedang memang hanya terlihat menusuk cepat. Adalah ketika pedang sudah menyerempet di telapak tangannya, sebuah sinar merah terlihat muncul mendadak. Terkejut tidak karuan Huoxi yang melihatnya. Dia tidak mampu berbuat banyak lagi selain angkat kaki. Tetapi ini masih dipenuhi resiko yang sungguh sangatlah besar. Jika dia terlambat saja mengatasi sinar merah itu, maka resikonya terluka dalam bisa-bisa dengan parah. Jika kali ini Huoxi yang kalah dan terluka dalam, maka martabatnya sebagai manusia kesaktian nomor satu di Persia akan punah. Apalagi dia dikalahkan gadis kecil yang namanya sungguh sama sekali tidak pernah terdengar dimanapun. Dan tidak pernah disangkanya bahwa gadis kecil ini dari tadi hanya memancing kemarahannya saja. Karena kemarahannya yang sesaat, kali ini dia merasa masuk dalam perangkap gadis jerdik itu. Kontan tanpa aba-aba, ketua partai bunga senja ini bergerak mundur karena melihat bahaya sedang mengintainya. Sebuah sinar merah mengikuti secepat gerakan mundurnya ketua partai bunga senja. Sebuah ide dadakan lantas muncul dalam otak ketua partai bunga senja ini. Dia merasa hanya inilah care untuk mengatasi bahaya di depannya. Lantas dengan gerakan memutar tapatnya selingkaran penuh. Energi hawa pedang nandasyat sepertinya berhasil dibelokan dengan baik sekali. Hawa pedang dibelokan tepat di sebelah kirinya yang adalah sebuah pohon besar dengan batang yang sangat kokoh. Lantas terdengar suara terpecahnya kayu yang keras. Sesaat kemudian, tanah serasa bergetar sekali. Huo Xiyang tetap menatap ke depan dengan sinar mace buas. Tetapi dari bibirnya, juga mengalirkan darah segar. Terlihat bahwa Huo terluka dalam, dan dia masih bisa berdiri dengan baik. Maka tergolong luka dalam organ tubuhnya tergolong biasa saja. Di sebelah hutan nan lebat itu, sekitar 1.4 li, 100 meter, dari tempat pertarungan. Di sana telah berdiri empat orang yang mematung sambil menyaksikan pertarungan. Nafas keempat orang ini sangat teratur dan ringan sekali. Sehingga jika mereka berdiri lebih dekat pun tiada orang yang sesungguhnya bisa merasakan kehadiran mereka lagi. Di sini telah terlihat bahwa keempat orang tiada lain adalah manusia yang mempunyai kemampuan luar biasa. Putrimu benar-benar seorang yang memiliki tekat keras seperti besi, tutur seorang tua yang tiada lain adalah dewa sakti. Seorang pemuda tua berwajah alim dan terang dengan rambut yang pendek putih terlihat sedang menggenggam sesuatu. Sesuatu tiada lain adalah topeng yang berwarna putih corak kehitaman. Dia tetap menatap ke depan saja tanpa menjawab. Matanya tetap dingin saja seperti es orang ini termasuk manusia yang cukup langka. Satu bintang utara telah lenyap. Raja tanpa sebuah tiang lurus. Empat bintang selatan berkelap kelip. Berkumpul dan ditabrak bintang juga. Semuanya seperti binatang fu yei. Tiada kesempatan. Tiada kesempatan. Tiada kesempatan. Suara seorang wanita terdengar membacakan puisi ini dengan lambat. Puisi ini tiada lain adalah puisi yang pernah dibacakan oleh seng puisi dewa ketika bertemu dengan Jiaji di Pantai Timur Siapi sekitar lima tahun lalu. Puisi ini memang telah benar satu slash duanya. Tetapi setengahnya mungkin tiada gunanya lagi jawab. Orang yang tidak dikenal tersebut membuka suara akhirnya. Mengapa begitu tutur dewa semesta sambil terkejut mendengar penuturan orang ini? Yeul Yang Su telah tewas. Ini sudah diluar dugaan perhitungan langit. Bagaimanapun mungkin hal di atas bisa tidak sesuai kenyataan lagi, tutur dewi peramal yang terlihat menghitung jarinya. Hektometer. Dengan tewasnya Yeul Yang Su, maka bintang iblis tentu akan digantikan pembunuhnya. Tiga tahun lalu kita mengira bahwa Ksiajiajilah orang yang membunuhnya. Tetapi di saat terakhir, dia tidak melakukannya. Sungguh persis seperti kakek guru Ksue yang tutur dewa sakti. Orang di tengah itu terlihat menggelengkan kepalanya. Dia memandang terus ke tengah arna pertarungan antara Huo dengan Yumei. Satu bintang utara telah lenyap artinya bahwa Manabu yang merupakan putra kedua dari Hikatsuka Oda atau adikandung Ksiajiaji sendiri tewas. Berselang itu, kata Raja Tanpati yang lurus, dari kata Wong Raja Jaditiga, San. Dalam tiga tahun, akan tewas berturut-turut empat orang yang ada hubungannya dengan bintang pahlawan, tutur dewa sakti kembali. Tetapi yang tidak sesuai dengan perkiraan langit adalah setelah tuasnya Hwe Ayumei, maka yang menyusul di tahun berikutnya di bulan tanggal yang sama justru Ye Ueliang Su. Ini aneh sekali jawab Dewi Pramalsraya melihat ke arah dewa sakti. Yang paling aneh, perkiraan kita adalah Zeng Kian Hao. Tetapi semuanya salah besar, tutur dewa semesta sambil tersenyum. Sebab setelah satu minggu tepat gugurnya Zeng Kian Hao satu tahun lalu, Ye Ueliang mengalami nasib yang sama sepertinya tutur dewi peramal kembali. Sudahlah, seng puisi dewa pun tidak selalu benar. Keadaan alam selalu berubah-rubah. Kita sebagai manusia hanya bisa mengamatinya tanpa bercampur tangan saja, tutur orang di tengah. Semuanya lantas mengangguk saja sambil tersenyum. Sesaat, pandangan keempatnya segera mengalih ke tengah Arna kembali. Tipuan yang bagus sekali gadis kecil. Tutur Huoxi yang sambil tersenyum. Kali ini dia tidak terlihat marah. Bagaimanapun ditipu oleh seorang gadis kecil memang sangatlah memalukan, apalagi yang tertipu adalah ketua partai bunga senja yang termasyur sekali di Persia itu. Tetapi dengan marahnya karena tertipu, malah dengan otomatis akan menurunkan wibawanya. Oleh karena itu ketua partai bunga senja hanya tersenyum saja kali ini. Yan Jiao yang menyaksikan gerakan terakhir dari Huoxi yang yang menahan ilmu jari dewi pemusnah segera berkomentar. Tidak disangka bahwa di Persia juga telah beredar ilmu pemusnah raga. Huoxi yang menatap sebentar ke arah Yan Jiao, lantas dia tersenyum sambil menjawab. Ilmu pemusnah raga ku tiada lain adalah hadiah dari saudara ZHU. Dia membawa salinan ilmu ini setengah tahun yang lalu. Yan Jiao cukup terkejut mendengarnya. Jadi benar bahwa salinan ilmu ditukarkan? Huoxi yang kontan tertawa keras mendengar perkataan Yan Jiao. Yumei yang dari tadi mendengar saja, segera berkata-kata. Tidak disangka dengan diberikannya salinan kitab, binatang pemanjat pohon ini rela mengerahkan pasukan menggempur daratan China sebelah timur. Tetapi kali ini mendengar perkataan Yumei, Huoxi yang tidaklah marah lagi. Dia hanya diam. Dia tahu bahwa gadis cerdik ini hanya ingin memancing kemarahannya. Semakin dia marah, maka jurusnya akan semakin kacau. Semakin kacaunya jurus, maka semakin tidak menguntungkan dirinya. Atas gerakan jurus pertama tadinya, dia telah sadar sepenuhnya. Jika bertarung dengan Huo, Yumei tentu sama sekali bukanlah tandingannya. Tetapi dengan menfaatkan situasi ketua partai bunga senja yang agak tergoncang, maka dia sempat melukainya meski tiada seberapa luka dalam itu dideritanya. Kau tidak perlu berkata banyak lagi, sebab Tupai tidak akan jatuh ke lubang yang sama, jawab Huoxi yang seraya senyum penuh keyakinan. Betul-betul binatang pemanjat pohon, maksudnya Tupai karena diakui oleh Huoxi yang sendiri, tutur Yumei menjawabnya dengan sinis. Tetapi Huo tetap tidak marah. Dia menganggap seakan tiada sesuatu terjadi. Melainkan anak buahnya tiada satupun yang tidak gusar mendapati kelakuan gadis kecil ini. Nona kecil. Aku akan berurusan denganmu lagi nantinya. Harap sabar saja dan diam di sana. Sebab bagaimanapun kau memancing kemarahanku, tidak akan pernah berhasil, tutur Huoxi yang sambil tersenyum. Melihat tipuan untuk memancing kemarahan ketua partai bunga senja itu gagal. Maka dia hanya terlihat menghela nafas. Sesaat, terlihat dia berpaling ke belakang sebentar saja. Dia melihat kakak kelimanya yang terpaut sekira 30 kaki dengannya tetap terbaring tiada sadarkan diri seperti semula. Yumei berniat mendekatinya, tetapi karena dia harus waz-waz selalu, maka tidak dilakukannya. Tidak ada seorang pun yang menyadari perubahan dari diri Jiyeji, sebab semuanya sedang tegang menghadapi segala kemungkinan di depannya. Yumei kembali bersiap-siap kali ini. Keringat dingin terlihat menetes dari dahinya turun. Bagaimanapun ini kali, dia tidak yakin lagi bahwa dia sanggup bertarung dengan ketua partai bunga senja itu. Kamu ingin bunuh diri saja atau bertarung sampai titik darah penghabisan tutur Huoxiang yang melihat sikap dari Yumei, si nona kecil itu. Yumei sambil tersenyum menjawabnya. Kalau begitu, untuk apa kuda-kuda ilmu pedang ayunan dewa ini ku pasang? Huoxiang tertawa terbahak-bahak mendengar tuturan gadis kecil itu. Sementara itu, semua pesilat dari daratan Cina terlihat menggelengkan kepalanya. Kali ini, Yumei tidak lagi menunggu Huo untuk menyerangnya. Langsung saja, terlihat dia berlari cepat sambil mengarahkan tusukan pedang ke depan. Huoxiang yang melihatnya segera menarik sebatang tombak dari arah para muridnya berdiri. Digenggamnya dengan sangat cekatan dan menyerang pula ke depan dengan tusukan. Bicara kemampuan bertarung, pengalaman, tenaga dalam tiada satupun Yumei sanggup menang melawan Huoxiang. Tindakan kali ini dari dia tiada lain adalah tindakan untuk mencari mati. Bagai-nya lebih bagus tewas daripada harus menerima hinaan dari Partai Bunga Senja. Tetapi tanpa bertarung sampai titik darah penghabisan, dia tetap tiada puas. Gerakan tombak Huo memang sangatlah hebat. Lebih cepat, keras dan cekatan dari puterinya itu. Yumei melayaninya sampai sekitar 10 jurus lebih. Sampai dia merasa telah benar terdesak. Meski ilmu pedang ayunan dewanya dirapalkan sampai dua jurus terakhir, ilmu pedang ayunan dewa musim semi dan musim gugur. Tetapi ternyata kedua jurus ini pun cukup mudah dipatahkan oleh Ketua Partai Bunga Senja. Di saat satu kesempatan, tombak meliuk dari Huo hampir mengenai dirinya. Melihat gerakan tombak, semua pesilat ada yang terkejut dan semua orang dari Partai Bunga tentu kegirangan melihat terdesaknya si gadis. Dengan pedang mengarah ke pegangan tombak, Yumei kembali merapal ilmu pedang ayunan dewa musim gugur. Pedang berputar satu lingkaran penuh, sedangkan tubuh Yumei bergerak ke belakang. Huo yang melihat adanya kesempatan, segera memutar tombak untuk menghempaskan pedang. Dengan gerakan cepat, Huo segera merapal tapak pemusnah raganya sambil mendekat sangat cepat. Yumei yang melihatnya kontan sangat terkejut. Kali ini dia telah serba salah, posisi mundurnya memang sangat jelek, apalagi dia dikejar cukup cepat oleh Huo Ksiang. Dengan cepat, dia berniat merapal ilmu jari dewi pemusnahnya dengan untung-untungan. Sebab bagaimanapun Huo Ksiang menguasai ilmu pemusnah raga, maka untuk mementalkan hawa pedang jari memang tiada susah baginya. Di saat yang sangat berbahaya bagi Yumei itulah, Huo merasa terkejut. Sebab tahu-taunya di sebelah sampingnya dia kedatangan sesuatu hawa penyerang yang didasyat. Maka dengan tidak mengejar ke depan, dia mengarahkan tapak yang seharusnya mendarat di tubuh gadis di depan ke arah sampingnya. Tapak terlihat berlagak dengan sesuatu benda yang sempat menghasilkan perpendaran energi ke segala arah. Sungguh dasyat bertemunya dua energi dasyat itu sesaat. Sehingga terlihat para pesilat dari daratan tengah maupun Persia mengambil sikap bertahan dan terdorong oleh energi perpendaran yang dasyat itu. Hanya seorang Z.H.U. Ksiang yang tiada mengapa saja dan tetap berdiri dengan tegak. Sikap tenangnya tiada lain karena tingkatan tenaga dalamnya memang sangat tinggi. Tetapi yang anehnya, Z.H.U malah terkejut sekali melihat siapa penolong gadis kecil itu. Huo memang tidak mengenal siapa yang menggunakan jurus menahan tapaknya, tetapi penyerangnya menggunakan tendangan. Sedangkan Yan Jiao yang sempat terdorong ke belakang, melihat dengan serius ke depan. Dia kemudian berkata, Ilmu tendangan maya pada. Begitu selesai berkata, dia melihat ke orang itu. Dan dia juga terkejut. Setelah keterkejutannya berhenti, dia sempat menoleh ke arah panggung 72 format iblis itu. Dilihatnya pemuda masih terbaring tiada sadarkan diri. Yang menolong Yumei tiada lain adalah seorang pemuda paruh baya yang mirip sekali dengan Jieji. Yang berbeda adalah pemuda ini memelihara kumis dan jenggot. Matanya bersinar sangat terang, tubuhnya kokoh seperti tidak dimakan usia. Hikatsuka Oda? Tutur Z. H. Uksyang dengan nada yang sepertinya tidak percaya. H. Uksyang dan semua persilat di sana terkejut. Terlebih-lebih lagi Yumei. Dia tidak percaya orang yang menolongnya tiada lain adalah orang yang pernah ingin membunuhnya dua tahun lalu di dekat kota Tianshui. Paman? Kenapa tutur Yumei dengan nada tidak percaya? Hikatsuka tetap melihat ke depan. Dia tidak menyahuti Yumei sedikit pun. Jadi kaulah Hikatsuka Oda dari Tongyang? Kabarnya kau adalah ayah dari si Ajiyeji. Apakah benar tutur H. Uksyang sambil menatapnya serius? Betul. Akulah Hikatsuka. Dia memang putraku. Jawabnya pendek tetap menatap serius ke arah H. Uksyang. Kenapa kau menolongnya tutur seorang di sampingnya? Hikatsuka yang mendengar suara itu, segera mengalihkan pandangan kepadanya. Sambil tersenyum, dia menjawabnya. Aku punya janji tiada tertulis dan tiada melalui lisan untuk menolong anak ini. Yang menanyainya tentu adalah Z. H. Uksyang. Dia merasa heran mendengar kata-kata Hikatsuka Oda itu. Tetapi kemudian dia lantas menanyainya. Apakah benar? Puteramu diselamatkan olahmu. Bukankah kakak keduamu memintamu untuk mengejarnya dua tahun lalu saat dia pergi dari tembok kota Beiping? Hikatsuka yang mendengarnya lantas tetap tersenyum. Jika tidak, dari dulu aku sudah kembali. Mendengar kata-kata Hikatsuka, Z. H. U. terlihat menggelengkan kepalanya saja. Baiklah, meski Hikatsuka disini pun tiada gunanya. Kau yakin sanggup menang tutur H. Uksyang kepadanya? Aku tidak ada keyakinan. Tetapi semenjak diriku berada disini, maka untuk hal yang lain tidak pernah kuambil peduli lagi, sahut Hikatsuka melihat ke arah H. Uksyang sambil serius. Yumei terkejut juga melihat tiba-tiba musuhnya itu malah membantunya. Entah apa maksud ayahnya Jieji, tetapi dilihat dari kera bicaranya, sepertinya orang paruh baya ini memang sedang memihak kepadanya. Hikatsuka terlihat berjalan perlahan. Setelah beberapa langkah menyamping, terlihat dia memungut pedang ksatria yang terjatuh akibat hempasan tombaknya H. Uksyang. Setelah memungutnya, dia beralih pandangan ke Yumei. Dengan melemparkannya perlahan ke arah gadis dia berkata, pedang ini harus disimpan baik-baik. Pemilik pedang adalah seorang satria yang dihormati oleh Kaisar Tongyang. Jangan sekali lagi kau menghilangkannya. Setelah berkata-kata, Hikatsuka langsung berbalik. Dia melihat tajam ke arah Uksyang. Yumei memberi hormat kepada Hikatsuka secara dalam. Terima kasih, Paman. Di dalam hatinya dia merasa terharu meski banyak pertanyaan sedang menggaungi hatinya, tetapi melihat kera orang di depannya tentu membuatnya kagum. Secara mendadak, Hikatsuka telah meningkatkan energinya. Ini bisa dilihat dari desiran angin yang telah mengumpuli seluruh tubuhnya. Huk Uksyang yang melihatnya tentu kegirangan. Dia merasa hari ini mendapat lawan tangguh di depannya. Secara ta'ayal, dia juga melakukan hal yang sama. Pesilat yang melihat gaya mereka mengumpulkan energi, banyak yang beranjak menjauh. Desiran angin makin lama telah makin kuat. Hawa di sana segera saja berubah menjadi tidak ramah. Kamu juga menguasai pemusnah raga. Kamu betul tandinganku tutur Huk Uksyang yang melihat ke arah Hikatsuka secara tajam. Ilmu pemusnah ragamu jauh lebih hebat daripada punyaku. Tidak disangka benar bahwa peah nanyang telah lewas di tanganmu jawab Hikatsuka Oda. Mendengar keterangan Hikatsuka, Huo tentu tertawa kegirangan. Kenapa tidak kita mulai saja tutur Hikatsuka? Dengan cepat, dia mengambil kuda-kuda menyamping. Huo yang melihat kesigapan Hikatsuka, langsung saja melesat cepat ke depan. Dia ancangkan sebelah tapaknya ke depan dengan senyuman sinis. Melainkan Hikatsuka, dia ternyata tidak memasang tapak. Malah ia maju dengan tendangannya. Tapak dan tendangan segera beradu dasyat. Sungguh sebuah pertarungan yang mengerikan. Kedua pihak menggunakan ilmu pamungkas masing-masing. Satunya dengan telapak dan satunya menggunakan tendangan. Sesaat saja, puluhan jurus telah terlewati. Tetapi keduanya masih tetap berimbang, sama-sama masih ngotot untuk bertarung. Adalah sekitar jurus tahun 1980-an, Hikatsuka baru terlihat lelah. Sementara itu, Huo yang masih tetap kuat. Nafsu bertarungnya masihlah sangat tinggi sekali. Sapuan tendangan maya padanya Hikatsuka makin lama terlihat makin lemah. Hikatsuka meski menguasai ilmu pemusnah raga, tetapi dia memilih tidak menggunakan tapak. Karena lebih dari separuh hidupnya, dia selalu bertarung menggunakan kedua kakinya. Oleh karena itu, setiap jurusnya dirapalkan melalui tendangan. Yumi yang melihat sikap terdesaknya Hikatsuka, segera ingin merapal jurus jari Dewi Pemusnah untuk mencari kesempatan melukai Huok Siang. Tetapi dari sikap Yumi, Hikatsuka sempat melihatnya. Oleh karena itu, dia berteriak ke arahnya. Jangan kau gunakan Carely Cheek. Mendengar teriakan Hikatsuka, akhirnya Yumi menghentikan rapalan jarinya. Dia hanya melihat ke depan dengan cemas saja. Dengan bertarung lebih dari 20 jurus kemudian, Hikatsuka telah terdesak sangat. Gaya kakinya telah berubah jalur kebanyakan. Lalu memanfaatkan suatu kesempatan, Huo menyerang ke arah rusuk Hikatsuka yang terbuka setelah jurus tendangannya terlihat ngawur. Benturan keras segera saja terjadi. Suara patahnya tulang akhirnya mengakhiri pertarungan dasyat itu. Dengan tubuh bagai layangan terlepas, akhirnya dia menabrak batu besar di tengah. Tabrakan itu cukup keras yang mengakibatkan batu besar sebesar tiga pelukan orang dewasa menjadi remuk. Saat itu, Hikatsuka jatuh terjerembab dengan luka dalam yang sungguh sangat parah. Semua persilat di pihak Huo segera bergembira luar biasa, hanya seorang Z. H. Uksiyang yang terlihat menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang. Sementara itu para persilat yang merasa harapan hidup mereka telah sirna, lantas menggelengkan kepala dengan sikap putus asa. Yumei yang melihatnya kontan terkejut luar biasa, dia segera menuju ke arah batu besar yang telah remuk itu dengan sikap yang khawatir luar biasa. Dia segera menjatuhkan dirinya melihat keadaan Hikatsuka. Dia mendapati bahwa beberapa tulang rusuk orang paruh bayah ini telah remuk. Maka dengan mengalirkan air mata, dia melihat dengan rasa iba. Kenapa Paman? Kenapa teriaknya dengan menangis sejadi-jadinya? Aku berhutang. Selembar. Nyawa padanya tutur Hikatsuka Oda yang terlihat sangat lemah sekali. Siapa? Siapa yang Paman maksud tutur Yumei dengan spontan dan cepat? Jika kau belum muncul, Kapan lagi kau tutur Hikatsuka Oda yang sepertinya makin melemah. Saat Yumei ingin menanyainya lagi. Dia mendapati orang paruh bayah ini telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kontan menangis teras, Yumei menggelengkan kepalanya beberapa kali. Z. H. Uksiyang yang melihat kawan seperjuangannya tewas dengan kere demikian tentu membuat hatinya teriris-iris. Tetapi bagaimanapun memang kawan seperjuangannya ini mengambil keputusan terakhirnya yang tidak bisa diganggu siapa saja. Kamu dahulu telah mengambil keputusan mengikuti Dewa Bumi, Tujuanmu adalah ilmunan sakti itu. Tetapi berkat putramu sendiri, Kamu mengingkari janji setiamu sendiri. Hikatsuka, Pergilah dengan tenang tutur Z. H. Uksiyang sambil mendongkakan kepalanya ke langit. Batu yang remuk tadinya tidak ada yang tahu apa yang terjadi kepadanya. Ternyata setelah beberapa saat, Mereka merasakan sesuatu yang aneh. Hawa di belakang batu remuk seakan mengambang tinggi. Sesegera, Semua orang melihat ke arah hawa itu muncul. Hawa tiada lain muncul dari tubuhnya si Aji Aji yang sedang tidur terlentang. Sebuah hawa ungu yang pekat muncul dari dalam tubuhnya. Dan terasa mengumpul ke tengah membungkus. Semua persilat daratan Cina yang tahu bahwa hawa ungu ini mempunyai unsur racun pemusnah raga segera bergerak menghindar ke belakang. Beberapa persilat dari Persia juga melakukan hal yang sama. Tiada orang yang ingin mengalami nasib serupa dengan pemuda kurus tinggi tadinya. Hanya Yumei seorang saja yang masih berlutut di depan mayatnya Hikatsuka. Dia tidak mempedulikan sama sekali apa yang sedang terjadi. Hawa ungu ini kembali membungkus batu remuk itu. Sama seperti tadinya, Hawa ungu mendesir kembali setelah membungkus semua batu besar itu. Huo Xiang yang melihat fenomena ini juga tidak merasa takut. Dia berjalan ke depan sambil melihat ke arah gadis kecil. Tetapi kali ini, dia tidak berjalan tanpa persiapan. Melainkan telah siap sebuah jurus yang disiapkan tentunya untuk gadis kecil itu. Perlahan, Huo berjalan. Hanya berselang lima tindak, dia segera menarik nafas dalam. Dengan satu telapak dia bermaksud mencabut nyawa garis kecil itu. Yan yang melihatnya sangat terkejut, dia sempat berteriak sangat terkejut. Tetapi Yumei sepertinya tidak ingin melawannya lagi. Meski dia dalam posisi berlutut dan melihat ke bawah tanah, dia tahu bahwa energi yang hampir sampai di kepalanya adalah energinya Raja Kera itu untuk mencabut nyawanya. Siapapun tahu bahwa jurus Huo itu pasti akan mengenai batok kepala gadis kecil. Banyak orang yang menutup matanya ngeri menyaksikan gadis kecil cantik akan kehilangan nyawanya dengan batok kepala yang hancur. Huo telah yakin sekali tapaknya yang penuh energi itu akan mengambil nyawa lawan di depannya. Tetapi di saat dia sudah yakin sekali bahwa tapaknya mengenai kepala lawan. Dia merasa heran sekali. Sebab tahu-tahu tapaknya melainkan mengenai tempat yang kosong saja. Sebuah hawanan lembut sepertinya menarik gadis kecil ini untuk bergerak ke belakang sungguh cepat dan membuatnya berdiri dengan sangat baik sekali. Sebelum gadis ini keheranan sangat, dia sempat melihat ke arah depannya. Terlihat seorang pemuda dengan rambut putih yang pendek dengan baju serba putih sedang mengamati ke arah depan. Sedang di belakangnya, dia sempat menoleh. Kesemuanya adalah orang yang sudah tua dan berpakaian serba putih. Salah satunya adalah wanita. Yan Jao yang melihat kedatangan empat orang di sini, tentu sangat terkejut. Terlebih lagi seorang pemuda gagah dan kokoh yang berdiri paling depan itu. Dia lantas tidak mampu berkata-kata, wajahnya dipenuhi ratusan bahkan ribuan pertanyaan. Huo yang melihat pemandangan di depannya, mau tidak mau juga cukup terkejut. Sebab ketika nona cantik itu ditarik dengan tenaga dalam mantap, dia bahkan tidak merasakannya. Z.H.UX yang mengenal tiga orang di belakang itu, tetapi tidak dengan orang yang berdiri paling depan. Depan. Lantas berjalan ke depan, dia membisiki Huo. Tiga orang di belakang adalah tetua dunia persilatan. Dewa semesta, dewa sakti dan dewi peramal. Sedang yang di depan tidak ku ketahui. Huo terlihat mengangguk pelan saja. Lantas melihat ke arah orang yang paling depan dia menanyainya. Siapa Anda? Orang terdepan itu menjawab dengan pelan saja. Kita pernah bertemu lima kali dan inilah yang keenam. Tetapi kamu belum mengenalku. Huo yang mendengar suara orang tua ini kontan terkejut. Dia mengerutkan dahinya. Kau tetua dari partai surga menari? Terserah apa yang akan kau bilang. Tujuanku adalah meminta kalian semua meninggalkan tempat ini, tuturnya dengan dingin. Kau tidak bisa sesuka hatimu, jawab Huo pendek. Tetapi di matanya terlihat sikap jerih juga. Menata pria di depannya itu. Ini adalah taman peristirahatan Putri Hon Ming. Kau adalah ketua bunga senja. Kau tahu betul ini adalah larangan kau berada di sini, tuturnya. Tujuanku kemari karena ingin menumpas semua orang yang berada di sini karena telah menganggu tempat istirahat leluar kita, jawab Huo Siang. Mendengar apa kata Huo yang licin, pemuda tua ini malah tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggaung sangat tinggi. Beberapa pesilat di sana terlihat tergoncang mendengar suaranan hebat yang muncul. Akhirnya kau mengaku bahwa kita bersama berasal dari satu leluhur. Kau tahu apa arti partai bunga senja tutur pemuda tua kembali kepadanya. Mendengar apa kata-katanya, Huo hanya terlihat menggelengkan kepalanya. Daulul leluhurmu diminta menjaga bunga senja. Bahkan kau sendiri tidak tahu arti bunga senja, jawab pemuda tua sambil menggelengkan kepalanya. Bunga senja artinya sinar emas, tutur suara seseorang yang berada di belakang. Terima kasih. Terima kasih.